Pemirsa akibat kelelahan sejumlah petugas KPPS di sejumlah daerah tumbang saat bertugas, beberapa diantaranya bahkan hingga tidak sadarkan diri. 31 orang petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Sinjai terpaksa harus mendapat perawatan medis. Di Rumah Sakit Umum Daerah Sinjai terdapat 10 orang petugas KPPS yang terpaksa harus mendapat perawatan. Umumnya keluhan yang dirasakan yakni mual, pusing, bahkan ada yang tidak sadarkan diri. Selain di RSUD Sinjai, petugas KPPS juga banyak dirawat di sejumlah puskesmas. Selain di Sinjai, puluhan petugas KPPS di Kota Balikpapan juga mengalami kelelahan saat bertugas di TPS. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Balikpapan, ada sebanyak 31 orang petugas KPPS yang jatuh sakit. 9 orang terpaksa harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. Dari jumlah tersebut, 7 orang sudah diperbolehkan pulang, sedangkan 2 orang terpaksa harus menjalani rawat inap. Waktu itu ke farther dua, mau dibatuh ke rumah sakit terdekat. forests ć尸 Terima kasih.